Pemirsa kita awal informasi yang pertama DPRD bersama pemerintah kota Lubuklinggau berencana akan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk tempat-tempat makan agar sesuai protokol kesehatan dan ini sebagai upaya pencegahan dari pandemi Berbagai upaya dilakukan sebagai cara pencegahan virus COVID-19 khususnya di kota Lubuklinggau yang saat ini status COVID-19 zona orange yang berarti jumlah kasus yang ada di wilayah tersebut sudah relatif banyak baik dalam hal transmisi atau penularannya Zona resiko sedang ini dipastikan ada dan lebih luas dibandingkan zona guning Menyikapi hal ini Ketua DPRD kota Lubuklinggau Haji Rodi Wijaya saat ditemui di ruang kerjanya di Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 menuturkan DPRD bersepakat dengan Pemkot akan mengatur pembatasan jam operasional terhadap tempat-tempat publik dan juga pengaturan tempat duduk agar dapat menekan angka penularan virus COVID-19 minimal mungkin Bersepakat dengan pemerintah daerah dan hukus tugas kota Lubuklinggau untuk mengatur pembatasan jam operasional terhadap tempat-tempat publik termasuk rumah makan, kapi-papi seperti contoh misalnya dibuka mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam Nah itu juga protokol kesehatannya bergetar ada pengaturan tempat duduk seperti di Jakarta, di Palembang yang pengawasannya kita serahkan langsung ke owner pemilik dari tempat kegiatan usaha tersebut Nah dalam pengawasan dari gugus tugas yang ada di kelurahan atau di Kecamatan yang masing-masing Proses ini tentu sedikit banyak nanti memberikan dampak sehingga wabah korona di Kota Lubuklinggau ini dapat dipikirkan seminimal mungkin Dalam proses pengawasannya kita berikan pelanggaran Pertama ada pelanggaran kita berikan peringatan pertama, kedua, ketiga Kalaupun tetap memandang ya kita berikan sanksi untuk penutupan sementara tempat usaha tersebut Saya yakin, percaya seluruh pemilik tempat usaha ini akan mematuhi karena mereka tidak ingin juga pelanggaran mereka lari termasuk juga karyawan pemiliknya juga terdampak masalah korona tersebut Sementara itu, pengacara Fauzi Arianto mengatakan kasus COVID-19 di Sumsel saat ini kenaikannya sangat lumayan Ia juga mengatakan virus COVID-19 ini sangat nyata dan di sekitar kita sehingga ia mengharapkan masyarakat kota Lubuk Linggau agar selalu tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 juga dengan dilubuk linggau terkait masalah virus ini beberapa kali kita interaksi baik dari keluarga maupun teman-teman lingkungan kita pernah mengantarkan saudara kita yang meninggal kena kopi pernah juga mengantarkan kedusun jadi harapan kita selaku masyarakat kota Lubuk Linggau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 ini memang benar-benar nyata dan masih ada Reza Melda Elianti dan Budi Santoso Silampari TV melaporkan